langsung ada sertifikatnya Bapak Ibu tinggal gunakan sesuai kebutuhan Bapak Ibu seperti untuk RHK dan lain-lainnya kita lanjut Pak ini sebenarnya sudah dikasih tahu dari awal dan ini juga ada di PMM Bapak Ibu saya hanya mau mengulang saja dan menceritakan sesuai dengan yang saya lewati tips agar lulus validasi dan ini sepertinya sudah disingung juga oleh Pak Arief dikatakan hindari plagiat seringkali kita ya Bapak Ibu bilang sama anak-anak begini anak-anak jangan nyontek makanya saya katakan setelah mengerjakan PMM ini saya malah merasakan bahwa saya refleksi kembali menjadi seorang murid dan luar biasanya sesuai dengan konsep merdeka mengajar yang pertama saya disuruh belajar sesuai dengan kebutuhan saya Bapak Ibu silahkan pilih topik yang ingin Bapak Ibu kuasai atau pilih topik yang Bapak Ibu butuhkan pelajari benar-benar supaya benar-benar menguasai saya yakin Bapak Ibu kalau sudah dikuasai istilah plagiat-plagiat ini tidak akan ada lagi Bapak Ibu pasti akan benar-benar mengerjakan sesuai dengan yang Bapak Ibu buat jadi plagiat-plagiat ini yang sering membuat karya kita dagal dan saya pikir ini cukup memalukan juga Bapak Ibu ketika kita akhirnya melakukan plagiat padahal kita bolak-balik menasehati anak-anak kita agar tidak nyontek sayang jujur ayo belajar dengan sungguh-sungguh dan akhirnya kita mengerti saya yakin juga yang melakukan plagiat ini tidak ingin tapi mungkin ada hal-hal yang membuatkan harus segera tapi ayo kita hindari Bapak Ibu dan kita jalankan sesuai yang sudah kita anjurkan sering sama anak-anak oke kemudian ikuti panduan nah ini yang saya katakan dari tadi bolak-balik Bapak Ibu ikuti panduan semua tahapannya dari awal hingga Bapak Ibu akhirnya mendapatkan sertifikat pelatihan itu ada tahapannya semuanya tinggal ikuti panduan yang pertama yang saya ulangi lagi yaitu kalau misalkan mempelajari topiknya supaya enggak bolak-balik awalnya yang saya katakan saya juga ah udahlah udah pernah dengar udah selesailah tapi kadang-kadang saya katakan udah pernah dengar ada saja yang silap di kepala saya akhirnya ketika mengerjakan postesnya Bapak Ibu tetap juga salah jadi disini juga kita diajari sabar ikuti panduan ikuti tahapannya benar-benar kita dengarkan dengan rendah hati materinya benar-benar kita pahami lewat latihan pemahamannya atau soal-soal beberapa soal yang dikasih di sana kemudian benar-benar kita dikasih menghayal Bapak Ibu menggabungkan apa yang kita alami dengan apa yang kita lihat secara teori apa yang kita alami dengan secara teori makanya ada di sana cerita refleksi Bapak Ibu jadi setelah itu selesai modulnya kita dengarkan kemudian latihan pemahamannya kita kerjakan kemudian yang kita katakan tadi apalagi ya cerita refleksinya kita selesaikan saya yakin Bapak Ibu postesnya tidak akan terulang-ulang lagi seperti yang saya kerjakan di awal-awal kemarin saya yakin mengerjakannya dengan cara seperti itu akan lebih melekat dalam pikiran melekat dalam hati pada saat melakukan postes pun akan lebih gampang menyelesaikannya nah ini uniknya ketika saya kerjakan postesnya Bapak Ibu ketika saya kerjakan postesnya ternyata gagal semua kembali tertutup lagi tidak tercentang lagi jadi saya diajari benar-benar bersabar di sana Bapak Ibu itu pada saat mengerjakan materi nah berikutnya ketika mengerjakan yang namanya langsung ini aksi nyatanya di sana juga benar-benar kita diajari sabar kenapa? harus detail apa yang diminta di sana kalau misalkan difrensiasi tadi yang saya modif itu apa itu yang saya buatkan di sana jadi gak usah ditambah-tambah hal-hal yang mungkin kita rasa supaya keren gitu tapi tidak diminta gak usah tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang mau seorang yang perfeksionis ya banyak ya yang merasa harus begini harus begini ingat silahkan perfeksionis silahkan Bapak Ibu tetapi hal-hal yang memang diminta itu wajib dilampirkan hal-hal yang diminta itu wajib dilampirkan contoh yang saya katakan tadi yang diminta adalah umpan balik dari murid nah kita buat sudah banyak sekali materinya dengan sangat bagus bagus tapi umpan balik yang kita harapkan itu yang diharapkan di sana tidak dibuat sama aja tidak tervalidasi nah ikuti panduan intinya itu dan panduannya itu detail sekali Bapak Ibu di PMM tinggal kita gimana maunya terus ikuti atau mau suka-suka kita itu biasanya bahaya gak selesai-selesai nah supaya selesai ikuti aja panduan Bapak Ibu apa yang diminta dokumentasi apa lampirkan di sana kemudian lakukan aktivitas yang sesuai artinya yang saya katakan tadi apa yang kan ada empat nih pilihan aktivitasnya oke contoh ya biasanya per topik itu beda-beda ada yang dua ada yang tiga ada yang empat nah contoh yang kita bisa lakukan sebagai guru apa udah itu aja lakukan Bapak Ibu gak usah pusing supaya keren saya pilih aktivitas yang lebih sulit supaya nilainya lebih bagus enggak lakukanlah apa yang benar-benar Bapak Ibu pikirkan akan bisa dilakukan di kelas kalau saya sih selalu mengatakan saya akan melakukan aktivitas yang saya butuhkan begitu oke kita lanjutkan dan ini yang keempat berbanyak diskusi dan refleksi dengan teman sejawat nah ini saya rasa sangat membantu sekali Bapak Ibu jadi di PMM ini kita dianjurkan sebenarnya banyak ya bergotong royong kenapa saya katakan banyak bergotong royong saya juga ibu-ibu rumah tangga dengan kemampuan terbatas ya dengan kemampuan tik juga yang cukup terbatas ya nah tapi apa yang saya dapat ketika saya dengan rendah hati memperbanyak diskusi memperbanyak refleksi dengan teman-teman sejawat saya akan semakin banyak Bapak Ibu keuntungan dalam belajar kenapa biasanya nih yang jago-jago tik nih biasanya guru-guru muda nih nah tapi biasanya mereka kesulitannya karena mungkin belum banyak mengalami atau melewati yang namanya proses mengajar biasanya mereka di pengalaman yang agak sulit jadi beberapa kasus mereka gak bisa melewati mereka coba tanya sama saya saya kan jawab semampu saya dan saya kesulitan saya apa biasanya ini upgrade-nya dalam kaltik ini dan itu saya akui sama mereka dan mereka bantu saya nah termasuk juga dalam hal pengerjaan PMM ini Bapak Ibu biasanya orang-orang muda itu sangat sigap tapi dalam proses maaf cakap istilahnya bukan masalah orang muda tidak bijaksana biasanya kebijaksanaan itu akan semakin bertambah ketika semakin banyak hal-hal yang kita lewati dan itu bisa kita sumbangkan kepada Bapak Ibu yang masih muda-muda itu nah yang muda-muda akan bantu kita dalam hal-hal yang memang lemahnya kita di pik atau dalam hal teknologi nah makanya saya katakan ayo berbanyak diskusi berbanyak refleksi akan banyak Bapak Ibu keajaiban-keajaiban yang Bapak Ibu rasakan ketika kita sesama guru saling bergotong royong Bapak Ibu banyak juga kekeliruan-keliruan saya yang saya alami di prosesnya ini terima kasih selamat menikmati